Pengisah mengantisipasi terjadinya perampasan atau penjarahan bantuan bagi korban gempa di Palu Sulawesi Tengah, Komando Distrik Militer atau Kodim 1402 Polmas membuka posko bantuan. Posko bantuan dibuka sejak siang hingga malam ini. Masih terus didatangi warga untuk memberikan bantuan bagi korban gempa. Rencananya bantuan yang terkumpul ini akan dikawal oleh TNI hingga ke Palu Sulawesi Tengah. Beginilah suasana di posko bantuan bagi korban gempa yang dibuka sejak Sabtu kemarin di halaman Kodim 1402 Polewa 5 Masa. Meski hingga malam hari sejumlah warga masih saja terus berdatangan untuk memberikan bantuan ke posko ini. Salah satunya Zainal, warga Kelurahan Manding ini mengaku menyerahkan bantuan melalui posko milik Kodim merupakan jalan satu-satunya agar bantuan tersebut aman tiba di tujuan. Sebelumnya beredar kabar bahwa sejumlah bantuan yang diantar melalui jalur darat Trans Sulawesi Barat Tengah ini sempat dihadang warga. Bantuan yang merupakan dari PT Telekomsel berupa obat-obatan tersebut sempat di jarah warga yang mengaku hingga saat ini belum tersentuh bantuan. Betul Pak, kebetulan di masyarakat Polewoli Mandar sebagian itu membawa bantuannya ke Kodim karena dengan alasan kalau bantuan itu dikawal dengan TNI aman sampai ke lokasi. Karena kalau kita lihat di beberapa media sosial itu banyak bantuan yang dijegat di jalan, bahkan di jarah. Jadi makanya untuk memudahkan itu kami masyarakat Polewoli Mandar bekerja sama dengan Kodim Polemas untuk mengumpulkan bantuan di Kodim. Dengan adanya posko milik TNI ini, diharapkan bantuan bagi korban gempa di Palu Sulawesi Tengah aman hingga ketujuan. Rencananya seluruh bantuan berupa pakaian, sembako hingga kebutuhan lainnya yang terkumpul di Kodim 1402 akan diserahkan ke Kodam 7, Wirabwana, kemudian diantar melalui pesawat Hercules. Posko batuan gempa yang dibuka Kodim 1402 Polmas ini dibuka 24 jam dan menerima bantuan dalam bentuk apapun. Hingga saat ini jalur darat satu-satunya menuju Palu Sulawesi Tengah adalah jalan Trans Barat Sulawesi melintas Kabupaten Polewoli Mandar, Majene dan Mamuju. Dari Polewoli Mandar, Huser Sainal, Aineus melaporkan.